Saya Enjadik Nisanti, Stampuk A221-192-010 dari kelas A, program studi pendidikan biologi, jurusan pendidikan dan penelitian dan pengetahuan alam, fakultas penduruan dan penelitian, Universitas Nantar Waku, akan membawakan materi dan penelitian tentang penjualan umum dan manfaat perairan air tawar. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari air tawar. Jadi, air tawar ialah air yang tidak merasa atau melawan dari air asir. Air tawar merupakan air yang tidak mengandung banyak telutan garam dan mautan menerap dalamnya. Perairan air tawar adalah semua badan air di permukaan bumi arah ke darat dari garis pasal utuh, pasal surut, terendah, baik berair tawar maupun payau. Perairan air tawar terbagi atas perairan umum, tempat orang bebas melakukan penangkapan ikan, atau juga penglihatan ikan, dan perairan budidaya milik perorangan tempat penglihatan ikan. Kemudian, secara fisiografis, perairan umum di Indonesia dapat dibedakan atas empat titik perairan, yaitu yang pertama sungai. Jadi, perairan yang mengalir atas sungai dengan air yang berasal dari kelimpasan pelaksanaan budidogi. Kemudian, yang kedua, danau atau waduh. Danau atau waduh merupakan perairan alami dan perairan buatan yang dapat dibedakan dari perairan mengalir atas dosa ditemukannya latifikasi latifikat air. Yang ketiga, perairan umum di Indonesia atau wetland. Merupakan suatu habisat gunanya muka air tanah, baik air tawar atau asin, berada di dekat permukaan tanah, serta ditumbuhi vegetasi yang terhadap menggunakan penggenangan yang relatif tetap atau water lodging. Kemudian, yang keempat, perairan estuaria. Perairan estuaria yaitu perairan yang berada di daerah pemeliharaan antara perairan tawar dan perairan laut dan merupakan daerah transisi. Kemudian, disini ada contoh-contoh dari keempat perairan tadi. Sonai, waduh atau danau, perairan estuaria, dan juga perairan rendah atau wetland. Kemudian, ekosistem air tawar adalah ekosistem air, di mana airnya membutuhi naik dan garam yang rendah. Ekosistem air tawar banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjadi sumber irigasi bagi pertanian mereka. Kemudian, ekosistem air tawar merupakan ekosistem dengan habitat yang sering terdapat oleh tawar yang kaya dengan mineral dan pH-nya sejujurnya. Kondisi di permukaan air tidak selalu tepat kondisinya, ada fase naik turun. Bahkan, suatu ketika air tawar dapat mengering karena cuaca yang tidak menentu. Kemudian, ada pun manfaat dari perairan air tawar secara ekologi dan kepada manusia. Yang pertama, manfaat perairan tawar secara ekologi, yaitu pada habitat biota air, di mana menjadi tempat berlangsungnya transfer energi melalui rantai makanan. Misalnya, untuk mengetahui ekologi sungai adalah pengetahuan tentang rantai makanannya. Kemudian, yang kedua, sebagai mata air kehidupan. Di mana, sebagai mata air kehidupan ini, manusia sepertinya hidupnya takkan selalu membutuhkan air. Meskipun zaman terus berubah-ubah, namun air akan selalu dibutuhkan oleh manusia hidup. Di mana, salah satu sungai mata air yang dapat memberi manfaat untuk langsung hidup manusia ialah sungai. Kemudian, yang ketiga, sebagai pembangkit listrik. Air sungai dapat dimanfaatkan untuk memutar kincir air yang berguna untuk mengaktifkan generator pembangkit listrik. Sehingga, hal ini dapat menghasilkan listrik untuk menyuplai kebutuhan sehari-hari manusia. Kita ketahui bersama bahwa listrik ini telah menjadi salah satu kebutuhan penting yang diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti sumber penerangan, sumber gerak, hingga teknologi. Kemudian, yang keempat, sumber irigasi. Irigasi merupakan sarana penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan bagi pertanian. Sungai menjadi salah satu sumber irigasi yang sering digunakan oleh masyarakat petani untuk mengenuhi berbagai macam kebutuhan. Pasalnya, kulturan air, air, dan air dapat mengenuhi hasil penerangan pesanian. Kemudian, yang kelima, sebagai sumber mata petani, di mana sungai merupakan tempat bagi banyak spesies ikan. Sehingga, berbagai macam budi sikat ini dapat memenuhi kebutuhan budi masyarakat. Selain dikonsumsi, tak jarang ikan ikan ini juga sering digunakan ke pasar. Itulah pemaparan materi dari saya. Pembelian ukurannya, saya mohon maaf, saya ucapkan semua hati. Pembelian ukurannya, saya mau.